Men-setting di sini Show result automatically Jangan diaktifkan Tapi di-offin aja Supaya Setelah selesai dia submit Nilainya tidak langsung tertampil Tetapi jawabannya sudah masuk ke kita Kita masih bisa Menilainya secara manual Oh nggak bisa ini ya Pak Nggak bisa langsung dari Dari mikros Dari office 365 Kalau mau langsung berarti Ini di sini Ibu harus menuliskan Semua alternatif jawabannya Ini contohnya nih Kemarin kan saya contohkan Tahun kemerdekaan Indonesia adalah Kan gitu ya Jawaban singkat nih kan Dia jawab 1945 Kalau dia nulisnya pakai angka 1945 Maka jawabannya benar Dapat 5 Tapi kalau dia nulisnya pakai huruf 1945 Itu juga harus benar ya kan Iya Kecuali di sini Ibu nuliskan Jawaban Dalam Bentuk Angka Kan gitu ya Maka nanti otomatis Nggak bisa kita buat Seperti rubrik gitu ya Pak Kalau misalnya Anak menjawab dengan angka Nilainya Poinnya 5 Kalau menjawab dengan huruf Misalnya Poinnya 3 Itu nggak bisa ya Pak ya Poinnya di Masing-masing gitu ya Kalau jawab ini nanti dia Dapat sekian Kalau jawab ini Dapat sekian Tidak ada di sini Kalau yang setahu saya Mau rubrik itu Kita di assignment sini Assignment teamsnya nanti Assignment teams itu ada Assignment yang kita buat rubrik Jadi kalau saya mau buat Ini contohnya ya Saya buat di A Di kelas A Untuk tugas ya kan Ini saya buat tugas baru nih Di kelas A Saya buat assignment Dalam bentuk Pengumpulan tugas Di sini ada Rubriknya Bu Kalau Yang tugas-tugas yang ada kan Poinnya cuma 100 gitu kan Tidak ada rubriknya Saya boleh nambahin rubrik di sini Misalkan Ya kan Kalau dia Ada ketentuannya gitu Ini tugas 2 ini Saya udah buat rubrik Kalau nggak salah Ntar saya close dulu Ini saya discard Kita lihat ya Kita lihat Di tugas 2 Nah tugas sesi 2 ini Student view-nya Nah di sini ada kan Rubriknya tulisan Apa rubriknya Rubriknya itu Dapat nilai A Jika Office online mengumpulkan Dan lengkap Dapat nilai A Dapat nilai B 4 poin C 2 poin D 0 poin Gitu kan Nah Dengan menggunakan rubrik ini Saya mudah dalam Menghitam Nilai Ini contoh nih Bu Armi Bu Armi ini Sudah mengumpulkan Pertama Dia mengumpulkan Office online-nya nih Tuh Biodata peserta diseminasi Saya kan lihat begini ya Sudah ada nih Tuh Oh berarti Kolaborasi nih Ya datanya Sudah ada Di situ Ya kan Nggak ada komentar Saya Saya Opin dulu Yang Miu dulu Oke Saya ulang ya Ini di Assignment Tugas 2 Di kelas B Kelas B Tugas 2 Tadi ya beda lagi nih Pak Ade nih, nah ini ya tugas 2 diseminasi, 1 disini nah seperti ini oh iya, ini bikin biodata, sudah kolaborasi gitu kan, sudah ada beberapa disitu, nah disini kan ada rubriknya nah saya tinggal ngasih, nilai office online dapat A terus, sway sway-nya lengkap enggak dengan kriteria, kita lihat sway-nya sign in sign in, ini enggak enggak di, itu ya enggak di anyone harus sign in dulu nah ini sudah contohnya nih, ada ini ada gambar galeri ini kan, ada tumpukan, oke ada soal harusnya dalam bentuk link ya soalnya ya, jadi tumpukan gambar, soal videonya ada enggak nih, enggak ada close, misalkan misalkan saya kasih nilai tadi yang ininya B gitu ya kan ini A, B eh, sway-nya tadi B lalu one drive-nya one drive-nya dilihat saya klik nah masuk ada ya bikin folder disini ada tugas 2 oke berarti ini lengkap misalkan saya kasih nilai lengkap semualah A A A lalu saya kasih dan maka udah dia dapat 3 A dan nilainya otomatis 100 tinggal saya return selesai saya ganti lagi ke yang lain gitu ya Bu jadi ada iniannya memang ini jadinya manual kalau yang disini jadi tidak langsung bisa tetapi kita bisa menaruh rubrik disini dan ini ya transparan dapat nilai 5 kalau lengkap dapat nilai 4 kalau B gitu ya dapat nilai 2 kalau C C kurang lah D Pak izin bertanya ya silahkan gini tadi kan saya buat kuis kemudian sudah ada 4 orang yang merespon ya cara terbitkan nilainya gimana nih Pak terbitkan nilainya mau lihat jawabannya mau lihat jawabannya benar salah kemudian terbitkan nilainya di respons saja Pak klik di respons di responses jadi di formnya gitu ya di formnya klik respons nanti di bawahnya sih ada ini kan kelihatan mana yang salah mana yang benar nah ini kan ada tuh yang milih jawaban ini lalu yang benar berapa orang nah disini ada review answer nya langsung lalu post score kan karena tadi saya memilihnya di setting sini adalah gak gak langsung tampil hasilnya saya bisa langsung post score nah disini ada kelihatan nih ada yang graded ada yang ungraded ada yang sudah diposting ini berarti sudah sudah diposting sebelumnya responden sebelumnya nah ini ada 2 yang belum yang belum dinilai ya klik aja ini 3 pilih terus diposting nah nanti dia udah bisa lihat kalau mengklik linknya lagi ya kalau linknya ini dia buka sudah pernah mengerjakan maka nanti kelihatan nilainya gitu ya semoga menjawab berapa saya lagi Pak Arisan ya gimana itu tadi yang ini kalau kita pakai anyone itu tidak bisa hanya satu kali tanggapannya karena disitu misalnya kalau kita penikin anyone hanya satu kali tanggapan saja ya karena dia harus harus sign in disini ada tulisan ini nggak only respon personnya bisa diancet atas kalau ini bisa ambil cacas tapi tidak bisa kalau anyone kalau anyone nggak berarti karena dia harus login hanya langsung record berarti kalau yang ini hanya yang masuk di kelas kita yang bisa lihat Pak ya ya minta tolong nanti Pak dijelaskan lagi karena rata-rata siswa kami itu tidak punya akun 365 itu kalau pakai iya Pak karena sekarang kan Bapak pakai akun yang dari kami yang guru inovatif gitu kan iya iya kalau misalkan Bapak itu bisa depok di sekolah lebih enak Pak jadi siswanya itu hanya terhubung di akunnya Bapak iya kan iya iya jadi lebih enak lagi kalau siswa saya yakin enggak punya akun selain di sekolah ya kan karena dia juga ngapain ngambil akun sekolah lain kan gitu ya mungkin lah buat apa gitu kalau Bapak Ibu misalkan sekarang ada pelatihan dapat akun guru inovatif besok ada IG misalkan ngadakan pelatihan dapat akunnya IG itu bisa banyak enggak masalah kalau guru tetapi kalau untuk siswa kan enggak mungkin ayo ada pelatihan ini siswa ikut siswanya sekolah mana ikut dapat akunnya sekolah yang lain buat apa jadi memang lebih kalau diimplementasikan di sekolah saya sih menyarankan untuk mendeploy di sekolah masing-masing kalau sudah ada websitenya sudah punya aksesnya kalau perlu bantuan ya siap lah guru sih saya siap bisa bantu Pak Arisal ya ini enggak enggak harus ke situ kok ibaratnya saya aja beberapa teman-teman itu dari rumah gitu ibaratnya enggak 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 ke sana sekolahnya justru malah sekolahnya saya enggak tahu dimana sekolahnya kayak apa saya enggak tahu tapi kalau ada yang kemarin itu ada kemarin dari SDN 1 itu Sumbawa dimana itu Sumbawa saya ngecek aja itu di Google sekolahnya kayak apa waktu itu orangnya nanya emang kalau yang pakai bahasa Indonesia Pak ini ini di daerah mana Pak ya Sumbawanya ngetes aja iya Pak di kota saya bilang padahal enggak tahu di kota apa dimana Pak Arisal ini Pak berbagi pengalaman Pak silahkan gini Pak saya saya sering memang saya terbiasa menggunakan form kalau untuk ulangan harian Pak ada satu kendala yang membuat saya agak enggak enak itu karena murid saya pinter-pinter Pak IT-nya oh iya saya kalah benar sehingga ada sehingga ada apa ya Pak menurut saya itu ada sikap yang enggak baik sikap enggak baik itu begini sudah dia sudah tahu linknya begitu waktunya waktunya mau habis dia tidak segera submit Pak sengaja sengaja tidak disubmit saya beberapa kali karena saya terlalu sayang sama anak-anak saya percaya pada anak-anak dia enggak bisa submit bunda enggak bisa submit oke saya berikan waktu atau saya saya ulang hari apa begitu saya ulang lagi sehingga mereka nilainya bagus Pak karena soalnya sudah ada di dia sudah linknya tadi itu ya kendalanya bagaimana kendalanya itu Pak bagaimana Pak caranya supaya enggak terjadi yang demikian lagi iya meskipun kodenya itu sudah saya ganti tapi kan tetap Pak iya betul kalau kodenya karena link disini masih satu ya disini dia harus harus dikopikan dulu gitu ya iya atau saya berikan itu barcode biasanya iya barcode misalkan barcodenya dia sudah punya jadinya gitu ya sudah punya Pak cuman ini barcodenya saya ganti lagi gitu Pak ya saya ganti lagi tapi dia tetap tahu kan soalnya belum disubmit belum dikembalikan ke saya iya jadi kan masih ada di HP anak-anak Pak jadi masih bisa kalau juga sudah saya adak nah itu dia menurut saya kelemahannya disitu Pak kalau saya harus mengubah soal lagi ya repot ya Pak kenapa dia tidak mensubmit ada alasannya karena kayaknya untuk kesengajaan Pak karena saya lihat beberapa kali awalnya saya percaya oh iya saya berikan besok lagi begitu terus kok saya lihat nilainya bagus begitu Pak nah ini saya akhirnya ada rasa curiga itu ternyata oh ada permainan seperti itu Pak anak-anak canggih itu kalau seperti itu tapi kan tetap oh iya karena dia belum merespon dia yang penting bisa melihat soalnya dulu nah dia pelajari benar nanti dia bisa ya ya nah ini mungkin kalau saya seandainya ibu sudah men-share linknya ya Bu ya iya nah disini disini kita bisa kita bisa men-setting apakah bisa menerima respon atau tidak jadi kalau misalkan ini tadi saya ambil linknya yang saya copy lalu saya buka di browser baru nih nah maka akan tampil formnya ya katakanlah saya makanya pakai akun yang lain atau tetap lagi inovati sudah pakai akun yang inovati oke nah kan muncul nih dia ngisi kan ya nah terus dia nggak mau ini oke katakanlah dia sudah nggak bisa dia bilang ah saya nggak bisa submit Bu yaudah setelah itu ibu bisa untuk meng-off-kan dulu linknya iya iya ini link off jadi saat mereka mau mengakses lagi nih seperti ini dia nulisin lagi nih A abisnya satu kelasnya mana tanggal lahirnya dia input next terus dia jawab next ini nggak bisa historinya disini sudah ada ya korainnya ada harus dijawab ini jawab aja lah misalkan di upload di upload misalkan naro ini disini ini nggak mau di gara-gara disitu ya nah disini linknya off close jadi pada saat yang refresh lagi linknya off jadi di hp anak hilang pak iya kalau ini pastikan saja anak walaupun linknya sama gitu ya ini saya copy kan linknya tadi saya copy kan lalu dia saya buka lagi disini dibuka yang penting pastikan saja tampilan tadi itu anak sudah ditutup gitu kalau belum disubmit nah tadi kan tadi kan seperti ini ya tadi kan saya buka lagi deh saya settingannya saya buka lagi saya accept respon nah muncul gini ya muncul lagi kan muncul lagi pastikan saja bu saya gak bisa submit nanti ya bu saya belum belajar gitu misalkan ya yang penting ini link ini yang di handphonenya dia atau di laptopnya dia di close saja ibu jangan terima atau not accept responnya di uncheck nah saat dia dia kan tau linknya tadi kan sudah tau linknya dia mulai buka lagi hanya close dia gak bisa membuka soal yang tadi walaupun linknya dia sudah tau gitu atau barcode nya dia bawa pulang gitu kan iya cuma dia sign nah udah pastikan kalau sudah selesai uji ya ini di jangan menerima respon aktif hanya pada saat ujian selesai ujian ini jangan diaktifin iya kan ada ada itu pak ada start sama finishnya iya itu saya setting iya cuman permasalahannya iya tetapi ini accept responnya itu jadi khawatirnya linknya yang sudah dipunya siswa itu nanti bisa dibuka lagi di rumah gitu ya sehingga dia bisa lihat soalnya kan gitu kan enggak pak bukan dibuka lagi di rumah kalau itu finish sudah sudah di finish jam 10 misalnya pak ya selesainya anak buka lagi jam 11 kan gak bisa pak permasalahannya itu kalau soal itu masih di dia jadi masih di handphone dia sehingga tidak disubmit jadi masih ada pak berbekas di handphonenya itu itu yang sering saya temukan tapi kemungkinan itu biasa kan siswa itu biasa screenshot itu soal-soal itu dari hp itu biar tidak ada linknya di screenshot saja bisa cuman ini gak bisa cuman yang saya temukan itu bukan di screenshot pak jadi masih ada di hp nya soal itu karena dia tidak mengirim karena dia tidak menyelesaikan ya kan karena dia tidak menyelesaikan jadi soalnya ada di situ iya itu permasalahannya ya yang penting ibu memastikan saja bahwa anak itu sudah meng-close apa namanya keluar dari hp nya keluar dari hp nya gitu ya keluar dari hp nya kalau di screenshot kalau sekarang kan PJJ dia di rumah saya di mana kita gak gak tahu hp nya di iya itu pak kekurangannya itu di situ pak ya intinya sih kalau di sini sudah accept responnya tidak di di centang dia pasti tidak tidak bisa mengumpulkan tapi memang secara historis dia ada ibu maaf mungkin bisa pakai token ya pak ya ini kan ibu mungkin pengalamannya yang google form ya bu ya nah itu kita pakai token dulu sekolah saya pernah pakai token jadi kalau seandainya jamnya udah beres ibu ganti tokennya ditambahin satu atau berapa kan siswa gak tahu lagi tokennya dia gak akan bisa ngeakses lagi tapi soal-soal itu masih di hp nya ibu iya maksudnya yang jadi permasalahan itu soalnya itu atau nanti dia bisa ngeakses itu bukan soal-soalnya itu jadi misalnya kita pakai soal itu kembali untuk dia remedy gitu ya itu gak bisa karena kan soalnya sudah di dia jadi saya harus ganti soal baru begitu kalau sekarang harus soal baru lagi ibu iya saya juga gak pernah sih apakah si anak itu kalau tokennya diganti dia bisa soal yang belum disubmit itu bisa bisa di restart lagi sama dia di reload lagi sama dia tapi sejauh ini sih kayak kemarin kita ngelakuin itu ya gak ada cuman pak saya ada pertanyaan satu nih pak iya iya kalau kemarin kemarin tuh google form itu jawaban bisa dicari dengan kontrol U ya pak ya dan saya udah ngebuktiin tuh saya penasaran saya coba tuh kontrol U dan benar tuh ada jawabannya jadi kita bisa ngeliat itu jawabannya nah kalau kalau ini ya kalau form ini bisa gak microsoft form ini gitu dengan kontrol U kontrol U kayaknya sih gak bisa kalau dikontrol U kita lihat ya misalkan disini oh ini udah saya close tadi belum kita coba tapi biasanya sih yang di sana share copy lalu paste gak ada pak gak ada gak ada jawabannya gak ada jawabannya ya jadi dia hanya hanya tidak seperti google form ya beda beda ininya ya ini ini sama sama sekali disini yaudah gak ada kata-katanya juga gak tahu kalau di google form dari yang kode-kode ini nanti ada soal kita dan ada jawabannya yang dikasih apa tanda kutip itu jawabannya ya makasih pak ya ya itu tadi permasalahan yang itu ya memang karena historinya sudah ada disitu jadi kalau kalau saya sarankan memang ya harus punya banyak bang soal gitu ya iya jadi kalau misalkan anak sudah dapat yang soal satu ya soal dua yang diberikan lagi ya akhirnya seperti itu pak ya makasih pak Rizal ya iya bu oh iya 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 Pak Rizal ini ada bu Srihariani katanya mau bertanya iya bu Srihariani silahkan bu iya bu Sri ini ada yang kayaknya ada yang di sesi tiga ya ada yang join iya tadi saya masuk ke sana tadi saya masuk ke sana ada beberapa orang di sana iya ada sesi sesi dua gak ada sesi tiga itu coba bu join ke sana terus dibubarin saya kayak kemarin juga gitu saya gabung ke sesi dua saya bubarin di sana ayo pindah pindah makanya tadi saya juga awal-awal kok adanya di sana terus mereka lagi pada diskusi sih pak Rizal iya terus bilang kok gak mulai-mulai katanya ada lagi nih ada yang ke sesi dua juga oke tadi ada yang nanya siapa ya bu Srihariani mau nanya enggak halo saya saya bu halo ya bu Sri ya bu Sri ya silahkan pak ya silahkan bu Srihariani ya pak mau nanya kalau buat soal itu bisa copy paste dari soal lain ya pak maksudnya copy paste dari word gitu ya ya bisa kemarin aja saya copy paste apa tulisan Cina itu bu oh gitu iya oh iya copy paste kalau pada gambar kita mau copy paste agak susah ya pak kalau gambar ini harus disisipkan itu disisipkan di sebelahnya lagi kan oh disisipkan oke makasih pak iya bu halo iya bu siapa ini oke masih ada yang mau bertanya halo iya bu iya bu iya bu saya pak ini kan di tempat saya ini jaringannya agak lemot jadi mungkin saya belum bisa mengerjakan tugas-tugas yang apa namanya yang bikin SW yang bikin ini nah yang di tampilan ini pun tampilan apa namanya mid ini pun kan belum terbiasa juga ya pak mungkin sebelumnya terbiasanya pakai webback atau zoom gitu nah ini ketika saya ngetik di bagian pojok kanan nanti ibu pake desktop apa pake hp pakai desktop nah itu ketika ngetikan kata-kata gitu nanti berubah berubah gitu pak kenapa itu pak di chat sini iya iya di chat di obrolan rapat ini kalau saya ngetik sesuatu gitu ya nanti bisa jadi berubah oh itu spellingnya kali ibu spellingnya kali spellingnya nah ngaturnya kayak gimana pak supaya enggak bukan dari keyboardnya ibu bukan dari keyboard ibu bukan dari keyboard coba aja bu coba lagi coba ketik ibu ketikan pake bahasa ingilis apa bahasa indonesia yang rada bahasa indonesia oh disini kayaknya dia gak ada sugesinya kayaknya jadi jadi numpuk-numpuk gitu kata-katanya oh nah itu ya dari apa nah iya 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 misalnya ngetik apa gitu ganti sendiri gitu kenapa begitu pak saya bingung ini tadi bukan dari keyboardnya bukan ya bu bukan tapi kalau saya enggak tuh iya ini iya saya juga dulu ini biasanya kan enggak gitu kecilan gini bu kalau misalnya kecilan seperti ini ibu lihat tampilan bisa lihat tampilan saya enggak iya bisa bisa ini di bawahnya kan ada format gini ya di klik aja biar agak gede gini di sebelah sininya kok ini ya sebelah yang ada tulisan A ini kan bisa dibesar kecilkan gitu sebentar pak ini kok ada pesan ke pak Rizal nutup ya enggak kelihatan gimana-gimana pak ini jadi di sini di sebelah sini ada huruf A lalu ada gambar kanvasnya iya nah di sini coba ibu ketikan mungkin karena tadi kecil kali jadi ke ketik atau kena kena touchpadnya itu dikatakan tadi mau ketik apa ya dari apa komen itu maksudnya tadi mau ketik apa gitu komen apa gitu bu komen komen apa dari apa terus yang kata-katanya jadi ketumpu-tumpu kembali tapi kalau iya kalau yang lain kena ini kali bu kena kena ininya kali touchpadnya itu loh yang di mousepad yang di laptopnya ketekan oh gitu ketekan jadinya di pengaturannya itu kok enggak ada juga tapi yang lain enggak masalah maksudnya tidak ada settingan lain kok di sini juga tidak ada settingan bahasa tidak ada settingan kalau kurang besar kan kalau gini kan agak kecil nih tempatnya bisa di klik format supaya dia agak besar dan ini pun juga bisa diatur gitu ini komentar di sini kita buat jadi volt dia bisa seperti tadi atau tulisannya mau di besarkan font size-nya disini ada font size-nya ada malah kecil ini yang jadi kecil di atas lagi ada nanti bisa sambil di coba-coba ya bu iya iya saya ini tadi mau ngatur gitu tapi susah gitu kok jadi loncat-loncat kemarinnya ya sudah gitu aja terima kasih iya 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 oke diskusinya banyak juga ini tapi kita sebenarnya jangan banyak diskusi supaya bapak ibu bisa nyelesaikan itu itu tadi yang itu pak yang kelas notebook itu cara memasukkannya masih banyak yang nanya coba deh saya coba share screen saya masuk gak pak bentar saya stop presenting dulu silahkan bu di share screen masuk gak ya ada oh udah masuk ya ini kok video aku masih itu ya belum belum ya udah ada ya teman-teman bapak ibu ini tadi banyak yang bertanya tuh siang-siang kami juga tadi apa masih saya dua hari ini keliling-keliling Jakarta parijal ngurusin berkas apa apa izin belajar tersunda-tunda jadi jarang lihat hp bapak ibu jika kita ingin menambahkan buku catatan kelas kita nanti bapak ibu kliknya disini ya di buku catatan kelas ini ini kan posisi saya sebagai guru disini ya nah kalau kita sebagai guru ini kita klik tanda titik 3 saya ulangi ini di pojok tadi ada tanda titik 3 kalau posisi kita sebagai guru maka disini nanti akan ada nama-nama murid kita seluruh nama siswa yang ada di dalam kelas kita itu akan ada disini kalau bapak ibu sebagai siswa ini adanya hanya nama kita sendiri ya nah ini adanya hanya nama kita sendiri sekarang saya mohon izin ini kelas apa ya siapa ya Pak Davi Pak Efrem deh Pak Efrem nih yang rajin banget terima kasih Pak Efrem kalau saya ketik Pak Efrem ini kan ada tuh bagiannya ini bagiannya yang kemarin dijelaskan oleh Pak Rizal ada biodata ada sertifikat MSI ada foto nah kita ingin mengisi bagian biodata ini maka bisa kita klik di biodata nah disini akan muncul akan muncul tempat untuk mengisikan biodata kita silahkan diisi biodatanya sesuai dengan apa adanya ya nah kemudian kalau sudah lengkap biodatanya kita mau isi yang lain ya seperti tadi caranya sama seperti tadi jadi pada buku catatan kelas itu kita mencarinya kita klik buku catatan kelasnya ya saya ulangi lagi misalkan ini Pak Adi ya Pak Ahmad kita mau memasukkan biodata tadi tinggal di klik untuk sertifikat ini kan sertifikat nanti kita masukkannya dalam bentuk file ya nah maka kita sisipkan jangan di beranda kita sisipkan disini kita klik sisipkan nah ini kan dia belum on ya ini warnanya masih samar ini kita pindahkan kursornya kalau kita pindahkan kursornya ini ke bawah maka dia muncul nah dia muncul kalau kita mau mengupload file maka kita pilih file nah apakah mau disisipkan sebagai lampiran ataukah mau disisipkan sebagai ceritakan file nah nanti tergantung Bapak Ibu yang disisipkan disini adalah transcript MEC ya jadi kursus-kursus yang sudah Bapak Ibu apa namanya kerjakan selama mulai dari awal pelatihan kita ya sengaja untuk di Microsoft Educator itu kami berikan materinya di awal supaya Bapak Ibu masih bisa terus menambah poin ya jadi nanti poinnya Bapak Ibu besar kan yang wajib dari kami itu 13 kursus ya nah itu bisa Bapak Ibu tambahkan dan itu masih bisa terus Bapak Ibu kerjakan sampai nanti Bapak Ibu apa namanya selesai atau sorry sampai nanti Bapak Ibu apa ya menyelesaikan semua yang disitu ya ditambah-tambah aja jadi nanti ini ya pilih filenya ya kita pilih file misalkan kita menciptkan file oh sorry ini tadi punya Pak Adi ya sorry saya tutup bentar nanti saya masuk ke file dia lagi bentar nah batal ya karena itu bukan nama saya tadi kalau kita mau menyisipkan gambar ya kalau kita mau menyisipkan gambar maka gambarnya ini ya tinggal kita pilih apakah dari file saya apakah dari kamera atau dari online oh kalau gitu saya coba masuk yang saya sebagai siswa biar kelihatan nanti bedanya bentar ini saya disini sebagai siswa di kelas Bantan 1 dengan master trainer coba kita lihat nah ini ini posisi saya sekarang sebagai siswa ya nah ketika posisi saya sebagai siswa ini mungkin nanti sama dengan tampilan Bapak Ibu di kelas kita oke nah jangan lupa yang di klik adalah tanda panah ke kanan ini ya yang di klik adalah ini ketika kelas notebook kita sudah terbuka maka yang di klik ini kita klik nah disini ada collaboration space ya collaboration space itu berarti kita bisa berkolaborasi ya kalau content library itu nanti cuma bisa dibaca aja ya dan nanti Bapak Ibu bisa memasukkan ini kita bisa mengedit sendiri saya lihat ini dari guru saya apa aja sih yang harus dimasukkan ya nah ternyata ini nih ya yang harus dimasukkan oleh saya sebagai siswa dari guru saya seperti ini ya kalau tadi kita mau memasukkan foto kan saya menugaskan untuk memasukkan foto ya pas foto nah udah ada fotonya fotonya sudah muncul jadi yang dipilih sisipkan nah kalau kursor ini masih di atas dia enggak masih samar belum muncul kalau kita klik belum bisa ya kita belum bisa ngisi maka kursor ini harus kita pindah ini saya delete dulu deh ya nah kita lihat lagi bedanya ya kalau kursornya masih di atas ini maka dia enggak akan bisa kita klik gambarnya ini sulit sekali enggak bisa kita klik maka caranya kita pindahkan dulu kursornya bisa kita kasih atau kita klik saja di sembarang tempat ya nah kalau sudah kita pindahkan kursornya baru dia muncul kalau sudah mau kita sisipkan tabel file gambar atau link ya kalau di sini Bapak Ibu bisa menautkan link ya tampilkan teksnya kasih alamat linknya nah tinggal disisipkan di sini ya jadi seperti itu caranya ya jadi untuk foto untuk gambar Bapak Ibu langsung memasukkan gambar Bapak Ibu aja ya jadi enggak usah enggak usah pakai link lagi jadi nanti begitu saya buka nih biodata Bapak Ibu saya lihat wah ternyata Pak Efrem seperti ini ya Pak Ahmad seperti ini ya Pak Anda seperti ini Bu siapa tadi tuh yang Bu Abni ya atau Bu Eti Bu Ani seperti apa jadi kita nanti bisa saling saya sebagai guru atau nanti Bapak Ibu sebagai guru juga bisa saling bisa melihat anak-anaknya jadi banyak cara kita nanti untuk bisa berkomunikasi dengan siswa kita dan sekali lagi nanti kan setelah pelatihan ini selesai kalau Bapak Ibu sudah mengumpulkan tugas semua silahkan di eksplor dicari-cari lagi ya dibuka-buka lagi kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan dengan tim ini ya nah jadi untuk penjelasan ya untuk penjelasan kita masuk ke dalam tim ya sebentar kita masuk ke dalam kelas notebook itu tadi seperti itu ya jadi silahkan dicoba-coba aja ternyata kita bandingkan Microsoft Form dengan Google Form pasti semuanya ada kelebihan silahkan Bapak Ibu mau pakai yang mana yang terbiasa yang mana dua-duanya boleh yang gak boleh kalau gak pakai sama sekali gitu maksudnya sehari gini kita masih nulis di kertas terus kita potokan nanti anak-anak ngisi ya mungkin kalau bagi yang terkendala jaringan ya tadi ada juga beberapa teman yang terkendala jaringan mungkin masih bisa kita gunakan offline ya atau kalau misalkan terpaksanya yang offline itu Bapak Ibu bisa mengunjungi ke rumah belajar ya di rumah belajar itu banyak konten-konten yang offline jadi walaupun tanpa jaringan internet itu insya Allah bisa jadi itu Bapak Ibu ya silahkan bagi yang ingin bertanya ini Bu Emerintia sudah mengacungkan tangan silahkan Bu silahkan masih ada yang ingin bertanya Bapak Ibu iya Bu bisa ditanya oh iya silahkan Pak yang sertifikatnya itu Ibu yang 13 kan wajib itu disisipkan semua atau sebagian saja untuk sertifikat yang Bapak lampirkan itu linknya PDF-nya saja Pak ya jadi saya buka sebentar ini ya saya sini dulu set baru set baru ya Pak Microsoft edukesan untuk sertifikat ya ini mungkin ada teman-teman yang sudah mengerjakan ada yang belum oke kalian kita review sedikit nah tadi juga ada yang bertanya Bu kok tampilan saya dengan tampilan teman beda ya atau dengan tampilan tutorial beda ya jadi Bapak Ibu silahkan dibuka-buka saja oke nah ini sudah masuk kalau kita sudah mengisi kursus atau mengikuti kursus ya itu kan nanti kita bisa klik my profile lalu muncul nih sertifikat kita sertifikat-sertifikat ini akan muncul ya ini saya baru sedikit baru sekitar ada 90 kursusan lah masih harus banyak belajar nah kalau kita view transcriptnya kita view transcript 1 2 3 muncul nah oke nah ini kan nanti disini bisa di download ya Bapak Ibu ya nah berarti ini silahkan Bapak Ibu download ini saya download saja nah jadi nanti yang di upload adalah bentuknya file file hasil download ini transcript oke ya oke step nah kalau sudah kita set bentar kalau sudah kita set maka nanti maka nanti hasil transcriptnya saja yang kita lampirkan tidak perlu semuanya nanti kalau transcriptnya dilampirkan juga kami akan bisa melihat ya kami akan bisa membuka file itu apa saja yang sudah Bapak Ibu kerjakan ya begitu ya Pak oke oke Bu terima kasih silahkan Bapak Ibu masih ada yang ingin bertanya kalau tidak ada yang bertanya mungkin halo ibu oh iya Bu silahkan silahkan Bu ini Bu saya saya mau tanya saya belum sampai ke sertifikat ya Bu saya mau tanya mengenai penulisan untuk soal kemarin saya belum sempat bertanya karena sinyalnya Lola ada huruf yang kan saya mengajar pelajaran PAI pendidikan agama Islam dan bahasa Arab nah kebetulan yang untuk menulis bahasa Arab itu huruf hijai hanya huruf Arab nya itu kalau waktu kemarin saya pernah prakteknya yang di apa itu yang di Google ya saya pengen coba yang disini hurufnya itu pengen diperbesar itu gimana ya Bu nanti di pengaturannya aja Bu tadi di pengaturan tampilannya ya jadi ketika kita buka formnya nanti di pengaturannya itu yang kita mainkan sama seperti yang kita menggunakan form-form yang lain ya nanti kita coba-coba aja Bu pokoknya kalau kita mau kadang kan justru dari mencoba itu kita bisa tuh oh ternyata ini seperti ini loh seperti ini loh gitu gak apa-apa silahkan di eksplor ya ya baik Bu terima kasih pokoknya jangan takut mencoba mumpung ini kan kita masih awal-awal ya yang belum kita rilis ke anak-anak belum kita luncurkan jadi masih kalau saya kemarin mungkin saya kasih tips sedikit tentang gudang ya jadi di grup di whatsapp itu saya bikin grup yang isinya cuma saya sendiri gitu jadi kalau saya bikin link saya kirim dulu ke situ misalkan saya bikin form nih saya kirim dulu ke situ saya buka sendiri saya isi sendiri saya kirim lagi tampilannya seperti apa sih kan kadang kita penasaran ini udah jalan apa belum sih bisa gak sih ya jadi itu jadi gak apa-apa kita pokoknya kita jadi pembuatnya jadi pengisinya itu bisa saya lagi iya Pak iya Pak rakyat pas ke transcript tadi itu ada kan kursus saya ikuti tanggal 6 tanggal 7 dan tanggal 8 tapi yang muncul di transcriptnya semua kok komplet tanggal 7 transcript itu biasanya dia per isi Pak per hari jadi dia itu nanti tanggal ini yang paling awal itu yang atas biasanya tadi mana ya tapi tadi aku tulis tanggal 8 saya kirim dia tetap tanggal 7 oh itu bingung saya lihat biasanya tapi Bapak udah mengerjakan berapa kursus 32 32 ya ini kelihatan ya 36 36 36 diturusin Pak kalau disini sih tapi udah saya udah lama gak kursus lagi nah ini nih ya ini kan semuanya tanggal 6 bulan 6 tanggal 6 bulan 6 biasanya sih itu kursus yang paling akhir yang kita ikuti 6 tanggal 9 nah ini ya ini udah tanggal 9 nih biasanya yang paling akhir kita ikuti itu munculnya di atas Pak biasanya seperti itu nanti kita cek lagi ya Pak sambil di cek cek lagi tapi itu random yang tidak pernah berhasil oh iya random random itu katanya satu hari itu dia seribu orang itunya kuotanya jadi kalau misalkan pada hari ini Bapak gak bisa coba lagi besok gitu gak apa-apa mungkin jadi tadi kita udah nanya ke master trainer master ini kok banyak yang gak bisa random gitu ternyata dia kuotanya per hari itu seribu jadi karena kan memang pelatihan ini kan serentak ya Pak di seluruh Indonesia jadi apa namanya kemungkinan besar itu apa kode itu sudah penuh gitu untuk hari itu tapi nanti bisa kita isikan di hari yang lain ya walaupun kodenya sama bisa kita isi yang penting kalau sudah sekali random yang kalau sudah sekali random itu udah gak bisa di random lagi kan nanti keterangannya already ya udah ada di situ dan random itu juga kalau random itu sebenarnya untuk penanda ya kalau kita mengikuti kursus-kursus yang diselenggarakan oleh master trainer kalau misalkan Bapak mau mendapatkan poin itu kerjakan kursus-kursusnya yang banyak kemarin sih dapat sharing dari master trainer kami Microsoft Educator itu kan selalu mengadakan kegiatan tahunan ya Pak ya nah salah satu seleksinya itu dari poin yang dikerjakan di Microsoft Editor Community ya begitu ya Pak Eflam nanti akhirnya kan saya diterima rhythm keempat bagi Bapak Ibu yang kemarin belum sempat merhythm silahkan diisi ya Bu saya kemarin yang ketiga belum isi silahkan isi Pak Eflam yang belum berhasil yang nomor berapa 134 belum nanti dicoba lagi ya Pak biasanya pertama diisi keluar dari profil dari my profil ya oke Bapak Ibu saya rasa ini sudah cukup larut ya sudah jam setengah 10 ibu bentar 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 masih anu Pak ibu ibu bentar ibu bentar ibu bentar ibu bentar di tugas anu kenapa tidak muncul ya di bagian yang harus saya isi itu masih belum ada di kelas tugas kelas notebook saya Bu namanya siapa Pak Ahyar Ardiansa kelas apa Pak kelas B kelas B saya sebentar ya Pak saya cari kelas B saya cek di buku di kelas ini masih kosong saya punya bagian yang harus diisi bentar tadi saya buka kelas dimana ya sebentar ya Pak layar saya masih muncul kan tidak muncul kelas D kelas D kelas D ini banyak banget kelas jadi nanti saya hide kelas B itu Pak Arizal ya nah ini bentar bentar saya buka siapa tadi namanya Pak Ahyar Ardiansa Ahyar Ardiansa Ahyar Ardiansa sorry sorry ini nah ini sekalian aja deh ya ini kan kelas B nih mungkin Bapak Ibu ada juga yang di kelas B ternyata yang di kelas B ini kami belum memasukkan buku catatan kelas sorry ya nah bingung mau ngisi dimana nih kalian belajar kan sekarang Bapak Ibu perhatikan bagaimana caranya membuat buku catatan kelas oke nah setiap pengalaman itu pasti berharga kalau enggak gini kan nanti enggak kelihatan ngeles aja ya nah oke ini kan masih kosong ya kalau kita klik layarnya enggak berpindah layarnya enggak enggak jalan oh gitu layar saya masih yang mana yang di yang Microsoft educator oh gitu siap siap saya pindahin dulu deh ini berarti saya buka itu itu tadi kendala saya waktu awal-awal itu terlalu banyak tab saya buka bentar ya saya buka tim disini makanya bingung tadi Ibu mulia isi dimana itu enggak pegangan deh Pak kalau bingung tenang ya Pak tapi caranya udah tahu ya Pak nanti kalau laptop saya enggak saya buka saya itu deh saya tambahin deh ini soalnya yang di sebelah sini nih kendala terus nih saya dari tadi nih mengkonekannya dengan yang ini nih bentar ini masih belum kelihatan nih kalau enggak saya tambahin lagi loading loading kalau enggak sekarang saya tambahin aja deh saya langsung tambahin nanti Bapak Ibu cek ya siap ini saya ganti dengan ini saya langsung saya kerjain tadi biodata biodata kemudian foto terbaru kemudian 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 mcd kemudian apa ya petan-petan aja ya maaf enggak bacanya oke coba sekarang sebentar dikit lagi dia lagi jalan menyiapkan buku catatan kelas satu dua tiga nungguin ya berarti ini tugas terakhir ya Bapak Ibu ya jadi kalau nanti Bapak Ibu yang sudah selesai mungkin kalau ada temannya yang bertanya di grup bisa saling membantu biasanya dengan apa namanya seperti kalau ada teman-teman yang nanya kadang saya juga kita kan biasanya kan saya bikin lancar-lancar aja nih ternyata teman-teman kok bu ada yang trouble gini-gini nah justru dari yang trouble-trouble itu kan kita jadi belajar gitu jadi kadang-kala masalah-masalah itu justru bisa kita lihat kalau apa namanya dari teman-teman gitu oke ini saya stop sharing aja nanti akan saya tambahkan yang di kelas B ya Pak saya makasih apa namanya ada lagi yang mau ditanya ini sudah jam setengah dua belas udah iya tadi saya juga bingung ini mana yang diisi karena kalau gak salah ini tugasnya bukan bukan dari ini bukan dari ibu jadi saya bertanya-tanya gitu ibu kelas yang ini kelas yang ini udah kalau sudah terjawab makasih memang kelas ini kan karena tadinya pesertanya banyak jadi kita bagi menjadi tiga kelas kenapa dibagi tiga kelas karena nanti Bapak Ibu ingat ya kalau membuat kelas itu jangan lebih dari 200 ya kalau kita lebih dari 200 muridnya gak ada murid misalkan bu kan murid gak mungkin 200 paling 40 ya saya pernah tahu kita lagi iseng-iseng 5 kelas kita gabungin gitu kan nah jadi kalau lebih dari 200 orang masuk ke dalam satu kelas itu kita gak bisa membuat assignment gak bisa meng-upload tugas ya nah nanti harus menyediakan kantong tugas tersendiri makanya ini dari peserta yang ada kami bagi menjadi tiga kelas makanya kadang saya misalkan ada yang WA di kelas ini agak lama jawab karena kan patroli itu ya patroli tiga kelas jadi kadang-kala ya kalau ada yang slow respon mohon maaf juga ya mudah-mudahan teman-teman yang sudah berpengalaman atau yang sudah selesai tugasnya nanti bisa membantu ya yang belum kami masih tetap menunggu yang sudah kalau misalkan ternyata mau di edit silakan oh kayaknya ini kemarin kurang kece atau kurang ini ya SW-nya mau ditambahin lagi silakan ya atau mau diganti silakan ya jadi itu ya Bapak Ibu ya nanti kalau ini kan kita sekarang tanggal 8 9, 10, 11, 12 masih ada waktu 4 hari kalau Bapak Ibu ada yang mau coba vikon silakan umumkan di grup Bapak Ibu vikon jam sekian penyelenggaranya tulis namanya siapa nanti kita datang deh ya nanti Bapak Ibu bisa melihat attended listnya bisa membuat rekaman rekamannya ini otomatis kalau di tim rekamannya langsung di stream ya nanti beberapa waktu kemudian muncul jadi silakan undang kami undang kita ya untuk vikon nanti materinya terserah misalkan Bapak Ibu mau menyampaikan materi tentang apa pelajaran apa nggak mesti harus yang berkaitan dengan ini oh ini saya mau menyampaikan misalkan materi tentang daur ulang sampah atau ekobrik atau apa 4R atau misalkan Bu Sri Haryani mau menyampaikan tentang apa namanya rumus-rumus cara-cara praktis mengerjakan matematika ya silakan aja ya jadi yang penting kita latihannya ya oke ya silakan digunakan waktunya dibuat rumnya kalau masih kurang jelas nanti bisa ditanyakan baik Bapak Ibu kita tutup ya ya kita bisa beristirahat yang mau beristirahat yang mau lanjut dengan laptopnya silakan nanti saya edit yang kelas B-nya ya kita akhiri dengan hamdallah alhamdulillah yang redeem code-nya ya Pak yang redeem code-nya oh iya redeem code-nya saya share di grupnya aja ya Pak siap terima kasih ya sama-sama wabilahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dia benar wow wow terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.